Ibu, aku, aku berusaha sebaik mungkin untuk jagain suamimu, gitu. Aku jatuh cinta di hati yang depan Ahagia, jatuh cinta di hati yang depan Jadi gini, aku mau kasih tau dulu. Jadi dari dulu itu, dari aku kecil, ibu bapak aku tuh memang bukan orang yang berlebihan. Cukup aja gitu. Cukup pusing kalo mau bayaran sekolah anak. Cukup pusing kalo anaknya minta duit buat bergaul, gitu. Bapak tuh kerja dari dulu di perusahaan swasta. Ibu kerja tapi berhenti pas aku TK. Karena dulu itu waktu ibu nerusin kerja, aku dititipin di kayak tempat penitipan anak gitu. Terus setiap hari ternyata ngompol. Akhirnya ibu mikir, yaudahlah kaknya anak aku gak mau dititipin jadi ibu berhenti kerja, gitu. Udah-udah deh tuh dari kecil ibu ngurusin aku gak kerja, jadi bapak aja yang kerja. Makanya serba terbatas lah, gitu. Semakin tumbuh-tumbuh besar gitu kan ya, ibu aku itu dipercaya untuk ngurusin nenek lah, gitu. Jadi kita memang selalu bareng-bareng sama nenek aku, tinggal bareng sama nenek, gitu. Yang gak jarang juga apa ya, mungkin keluarga kita kadang-kadang dinilai sebagai orang yang mungkin gak produktif kali ya jatuhnya kok kayaknya nebeng, gitu. Apalagi ibu-ibu tuh orangnya sensitif banget, gitu. Pekak gitu hatinya jadi sering nangis lah, mungkin ada omongan-omongan yang mungkin juga gak ada yang maksud untuk menyakiti dia. Cuman ya mungkin ada omongan-omongan yang kayaknya gak ngenakin hatinya dia, dia nangis, segala macam. Jadi aku tuh tumbuh besar jadi orang yang, ah gue harus kerja, gue harus punya uang sendiri, supaya apa? Bapak ibu tuh bisa naikin harkat martabat bapak ibu gue, supaya bapak ibu gue tuh gak selalu diliat sebelah mata, gak selalu dinilai nebeng melulu, gak selalu dinilai jadi orang-orang yang nyusahin aja terus kayaknya hidupnya, gitu. Aku tuh dari SMP kali ya tuh sekolah tuh dibayarin sama keluarga, gitu. Karena SMP-nya lumayan agak mahal lah. Terus udah gitu sampai akhirnya, akhirnya aku pertama kali kerja sendiri tuh SMA lah, SMA kelas 3 tuh bisa punya uang sendiri. Sampai akhirnya aku tuh selalu bilang sama ibu aku mau kerja ya, gitu. Supaya apa ya? Supaya itu aku tuh bisa ngebantu orang tua, gitu. Supaya bisa gak cuman sekedar ngebantu tapi bisa ngebeli-beliin yang sebenernya mereka juga gak minta. Dan itu dia, aku tuh tumbuh sama bapak ibu yang gak pernah minta. Gak pernah tuh, eh kita ini yuk beli rumah gede, kita tuh apa gitu, gak pernah. Ya jadi aku tuh ngerasa bahwa aku adalah satu-satunya milik mereka untuk berjuang demi mereka. Jadi gini loh, ibu tuh sama bapak itu, aduh mulai udah nih, uuuuh. Ibu itu karena orang yang ngurusin orang banget ya, selain udah selesai kan udah ngurusin orang tuanya udah selesai karena nenek aku udah berpulang. Jadilah dia pindah sama kita, dia ngurusin cucu-cucunya, aku kerja, suami aku kerja. Nah dia tuh bener-bener sama suaminya tuh kalo bahasa Jawa tuh open. Dia itu seumur hidupnya dia selalu nakerin bapak itu nasinya seberapa kalo makan, lauknya harus kayak gimana, gitu. Kali sejak ibu gak ada tuh sebenernya aku sangat amat merasa bersalah karena apa ya, aku kerja gitu. Terus aku tuh gak bisa segitunya gitu sama bapak, gak bisa naker-naker gitu. Aku cuma bisa ngingetin, pak kalo makan nasi jangan banyak-banyak, pak itu gula gitu. Nasinya diganti ya sama nasi merah gitu, udah pernah, tapi bapak gak suka, yaudah. Akhirnya bapak sama suaminya aku nasinya sama, berasnya adalah beras yang untuk diabetes. Padahal mereka gak diabetes cuma buat mencegah aja lah, jadi aku tuh ngerasa aku kurang bisa kayak ibu gitu loh, aku pengen banget, tapi gimana ya aku punya keterbatasan gitu. Sekitar Desember lah ya, sekitar Desember 2021, bapak tuh suka nunjukin, nunjukin foto-foto kayak gini nih. Itu juga bilangnya gak minta tapi, aduh ini bagus deh gitu, terus aku liat gitu, oh mobil second gitu, ini juga bagus deh gitu. Rata-rata semua warnanya merah lagi, terus mobil second semua, terus aku jadi mikir, ah bapak mau beli mobil second tuh bapak biar ini ya, biar apa, biar bapak bisa dandanin ya gitu. Kan ada kan orang-orang yang mobilnya klasik, mobil vintage, biar dimodif-modif atau apa disalonin. Enggak, bapak pengen aja, kan murah kalo mobil second, kalo baru kan mahal gitu. Oh gitu, jadi akhirnya, oh kayaknya bapak emang pengen deh ya nih ya, emang bapak kayaknya lagi pengen nyetir gitu. Tapi dia gak pernah ngomong-ngomong pengen ini, pengen itu, akhirnya yaudahlah aku cari lari lah kemana-mana. Nah, tapi aku pikir-pikir, oh kayaknya hati aku tuh seraknya pengen beliin mobil baru ya gitu, yaudahlah cari-cari-cari, sempet ke mobil yang lain, terus aku inget bapak tuh di seumur hidupnya gak pernah punya mobil Eropa gitu. Ya karena gak punya uang gitu, kalo diinget-inget emang apa ya, bapak tuh suka mobil gitu, jadi aku pengen banget aja gitu, di umur aku yang sekarang, di posisi yang paling sekarang gitu. Pengen gitu kayaknya sih bapak sesuatu yang dia gak minta, tapi dia ngerasain lah gitu, akhirnya nyari-nyari-nyari, warna ada tuh antara dua merek. Tapi pas dia dalemnya kok ini muda banget ya, maksudnya jiwanya dia, karena dulu aku inget tuh ibu aku cerita, pas awal nikah tuh bapak tuh masih suka ngebut-ngebut naik motor, bajunya dibuka segini, rambutnya masih gondrong gitu. Di bapak tuh emang dari dulu tuh suka lah ngebut-ngebut, trek-trekkan terus segala macem lah. Jadi aku mikirnya, ah pengen lah ngasih dia sesuatu yang emang looknya tuh sports gitu. Terus pas aku liat dalemnya keren, ini akhirnya kok ini tuh susah banget dapetnya. Boleh liat dalemnya ya? Boleh doang, boleh doang. Silahkan silahkan. Wow. Ini tapi bisa dinaikin ya? Bisa. Bisa. Iya. Seberapa ya? Iya. Terus gimana? Kalau udah selesai posisinya dinaikin lagi di bawah. Oh oke oke. Iya iya. Oh oke. Kemudian dia bisa menggunakan voice comment, contoh. Hi Mercedes. Oh. Oke. Reading lamp on. Rasa ukuran apa ya? Apa? M ya? M apa L sih? L ya. Bismillah yang biasanya di kita selawatin dulu biar jalan lancar. Aku tuh suka ngomong sama diriku sendiri. Apa sih yang udah lo kasih sama orang tua lo gitu? Aku tuh masih kayak kayak ibu udah gak ada tuh kok masih nyesel. Aduh kenapa ya belum sempet bina ke rumah baru gitu. Ibu udah gak ada gitu. Padahal ibu gak minta gitu. Cuman kayak selalu pengen ngasih, ngasih, ngasih gitu. Karena ya selama ini mereka tuh kayak selalu ngasih semuanya ke aku. Dan tuh kayak cinta ya. Kalau uang mungkin ya terbatas lah. Mereka akan bela-belain. Aku inget banget pertama kali aku dikasih handphone karena aku minta. Aku minta handphone gitu. Itu juga aku inget bapak tuh minjem ke kakaknya dulu gitu. Buat minjem, buat beliin aku handphone gitu. Jadi aku mikirnya kalau inget-inget zaman dulu tuh kayaknya setiap yang aku minta itu Setelah mereka tuh dapetinnya pake minjem dulu gitu. Ke keluarga, ke mana, ke mana gitu. Jadi aku mikirnya apa ya yang udah aku kasih ya buat mereka. Aku pengen ngasih yang lebih banget ya. Kadang-kadang mungkin mereka juga gak butuh. Kadang mereka gak nyangka tapi ya pengen aja gitu. Aku harus mengusahain ini dari kantong aku sendiri gitu. Aku gak minta sama suami, gak minta apa. Karena apa? Karena aku anaknya gitu. Anak-anak aku itu masih punya bapaknya. Kalau misalnya aku kenapa-kenapa. Anak aku tiga lah. Bapaknya satu jadi tiga banding satu. Atau satu banding tiga gitu. Kalau bapak aku colongnya aku. Gak ada yang lain. Anaknya cuma satu gitu. Jadi aku selalu mikir aku tuh harus bener jadi orang. Kenapa? Karena kan doa anak soalnya tuh yang dibawa pulang sama orang tua gitu. Ibu aku udah gak ada. Tinggal bapak. Aku malah suka bilang sama suami. Mama papa tuh enak ya gitu. Mama papanya dia. Dia punya. Mereka punya anak tuh tiga. Misalnya satu lagi lupa. Pas sholat gitu. Atau lupa doa gitu. Masih ada dua lainnya gitu. Ini tuh persembahan lah. Buat bapak aku. Aku sharing kayak gini. Bukannya pengen bilang kalo. Ya gue habis beli bikin bapak gue ini. Enggak. Cuma pengen sharing lagi sama temen-temen. Mumpung kita lagi masa produktif. Mumpung kita tuh masih dikasih kesempatan. Bisa kerja gitu. Bisa dapet rezeki. Kadang-kadang kita suka lupa gitu. Kalo ada orang tua-orang tua kita yang gak minta ya. Bahkan mintanya cuman di telepon. Atau mintanya cuman sekedar di whatsapp. Atau kadang-kadang gak minta sama sekali. Cukup seneng liat kita dari jauh gitu. Tapi sebenernya kalo kita bisa ngasih ke mereka. Gak usah banyak lah. Seadanya aja yang lagi ada gitu. Itu pasti mereka ngerasa bahagia banget. Pasti. Karena dengan kecil kan kita dikasih terus sama mereka. Dikasih doa. Dikasih makan. Pasti semua orang tua berusaha untuk ngasih yang terbaik ya. Buat anak-anaknya. Semoga Allah kasih tau ke ibu. Kalo ibu. Aku. Aku berusaha sebaik mungkin. Untuk jagain suamimu. Semoga ibu juga tenang. Karena tau bahwa suaminya. Yang selama ini dia. Ngopenin. Yang selama ini dia jagain. Makannya. Minumnya. Aku juga jagain. Walaupun aku jagainnya gak sebaik. Ibu pasti jagain bapak. Tapi. Tenang ya. Buat aja. Bapak kok. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Ibu. Udah tenang disana. Ya. Dan duaku. Semoga nanti. Suatu saat nanti. Kita. Kumpul lagi. Bertiga. Dan mungkin rame-rame sama suju-ju-juunya. Selama anak berantinya ibu. Aku cuma mau ngomong gitu. Semoga bapak. Bahagia. Ibu juga. Bahagia disini. Bu. Masih. Isi banget lo. 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 Kok udah dateng? Udah. Ibu gak ngomong. Ya kok. Sekarang berapa sih ini? Itu boxnya belum dibikin ya tuh? Ini makanan. Ini gimana dong ya? Makanan makannya. Yaudah. Yaudah yuk. Gimana nih? Eh mas. Eh halo. Sambut dulu kali ya. Halo. Apa kabar? Acak ratukan. Headband saya jatuh. Headphone. Halo. Mas Darwin. Mas Darwin. Sehat? Sehat bu. Ini mobilnya bu. Silahkan di liat dulu. Cepet banget. Cepet banget. Kok tinggi banget? Mas waktu di showroom gak tinggi begini? Mungkin karena di showroom gitu. Oh gitu. Eh mas. Jadi rencananya nanti saya mau ngasihnya itu dalam box. Jadi pas box dibuka baru toeng. Oh gitu. Ini karena kecepetan kotaknya belum dibikin dah tuh. Cepet banget Pak Muhim. Ya beneran ya mas. Enggadem dulu mas. Enggadem lagi. Ayo pakai kotaknya. Tidak bisa ditutupin. Oke kok. Bersih-bersih dulu ya. Tidak bisa ditutupin. Gak diangkat sama suami. Agak diangkat sama suami. Persayal si, mau gue. Bapak boleh tolong ke A8 nggak Pak bantuin Ayu syuting dasyat? Kenapa? Bapak tolong ke A8 bantuin Ayu syuting dasyat Sekarang? Iya Oh yaudah Iya makasih ya Pak Iya makasih ya Pak Daaah Bismillahirrahmanirrahim Udah dateng Udah jalan Ternyek motor? Enggak, enggak jalan-jalan Oh Ya Allah Iya, iya bener-bener Masih ini Pak Pak copot dulu kucingnya Eh kucingnya Maskernya Pinjem Bismillahirrahmanirrahim Oh iya kantongin Bapak nanti kotor Nanti ayo sempurna Nih Pak Nih kita ntar syuting dalam Pak Syutingnya di dalam Masuk Bapak Iya iya Bapak buka Terus Bapak Nih Bapak Ini Bapak Keset keset Kanan kirinya keset Kanan kirinya terkeset Ini nih yang ada Pak Ada ininya Iya Iya enggak dek Ini? Iya Oh iya Ini Kita tengok Mari dong Ini Ini Iya Iya Udah 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 Terima kasih apa nggak bisa ngomong-ngomong buat bapak makasih ya nak ya nggak usah ngomong banget dilihat aja kan bapak selama ini belum pernah punya mobil Eropa dilihat pak dicobain ini pak buka mau mau jalan bensinnya mana ya oh ini penuh ini udah oh iya bensinnya lagi PDKT iya sama mobilnya apa coba jalan ya iya coba jalan perus nelangnya mana oh perus nelangnya oh ini pak ini ini diapain ini diapain sih buat jalannya mana oh ini oh iya udah jadi deh sorry ya bro kalau gitu anu apa iya iya bener ini pas banget bapak pakai kaosnya pas merah mobilnya merah iya rumahnya yang diri Allah iya terima kasih banyak ya iya terima kasih sehat terus ya pak ayo sayang bapak i love you